Ini kalau bapaknya mendengar ini atau melihat acara ini, sebenarnya anak saya yang paling kecil itu sangat rindu dengan bapaknya. Puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam podcast KANA. Podcast yang hanya berbicara seputar pernikahan. Apa yang Tuhan sudah persatukan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Sebelum salah satu meninggal, tidak boleh menikah yang kedua kali. Bapak, Ibu, teman-teman semua, mari berjuang bersama-sama dengan kami supaya lewat podcast KANA ini banyak pernikahan yang dipulihkan. Aku mengajak Bapak, Ibu, teman-teman semua dimanapun kalian berada untuk menabur. Bapak, Ibu, teman-teman boleh menabur dengan cara membeli kaos rohani dari kami. Ada begitu banyak kaos-kaos rohani dari kami yang Bapak, Ibu, teman-teman bisa beli atau dapatkan di deskripsi daripada video ini. Atau Bapak, Ibu, teman-teman bisa menabur di nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Marissa Borudamanik. Shalom Pasto. Ya, senang bisa berjumpa dengan, berarti aku manggilnya Ito ya. Ito aja. Borudamanik berarti Batak ya. Batak, kita berbatasan dengan Toba dan Simalungun. Oh, berbatasan? Berbatasan lah. Parapat itu kan dulu masuknya Kabupaten Simalungun. Oh, jadi Borudamanik itu bisa dikatakan Batak Simalungun? Batak Simalungun. Oh, wow. Horas. Horas lah si Anta tulunya. Jadi kampungnya di Simalungun? Di Simalungun, kecamatan Sidamani. Oh. Nama kampungnya sendiri adalah Sipolha. Kecamatannya Sidamani, keluarahannya tetap Sipolha. Jadi, besar di sana ya? Dibilang besar enggak juga. Saya SD, begitu lulus SD, saya sudah di Jakarta. SMP di Jakarta. Oh, SD, SMP sudah di Jakarta? SMP di Jakarta sampai SMA. Oh, jadi SD masih di kampung ya? Begitu lulus SD, saya berangkat ke Jakarta. Masih ingatlah zaman dulu ya, naik tampung Mas 1. Puji Tuhan masih selamat. Sesudah tampung Mas 1 sampai di Jakarta, berapa jeda kemudian kan tampung Mas 2 yang kebakaran. Jadi masih mengalami ya? Mengalami yang namanya naik tampung Mas 1 minggu. Berarti ke Jakarta tahun berapa? 8-2. 8-2? Waduh, aku belum lahir. Belum lahir beneran. Belum lahir. Aku 8-8. Oh, aku sudah lulus dong SMA. Aku masih dalam proses perencanaan. Perencanaan Tuhan ya. Baik. Sudah menikah ya? Sudah, Puji Tuhan sudah menikah. Anak berapa? Anak saya 4. 2 perempuan, 2 laki-laki. Wah, longka. Langkaplah kalau orang Batak itu namanya Sudagabi. Sudagabi ya, karena ada buru. Ada buru, ada anak. Ada anak gitu ya. Oh, luar biasa. Berjumpa dengan suami pada waktu itu di mana? Dulu saya berjumpa pada saat saya di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk? Tanjung Priuk, Rahobadak. Oh. Oh ya. Saya itu dulu pemimpin komunitas anak-anak perantau. Yang isinya adalah supir metromini, supir mikrolet, supir truk, dan orang-orang yang di sekitar, yang perantau-perantau pokoknya. Ini komunitas apa? Komunitas gereja? Komunitas Okumene. Oh, Okumene. Saya di situ seksi rohani. Wow. Saya mimpin mereka. Ikut Natalan, ikut bantu persautaun yang ada di situ. Saya lah yang dulu situ yang mimpin mereka. Jadi, ketemu sama suami di komunitas itu dicomblangin atau ada yang kenal? Gimana? Dibilang dicomblangin, ya juga. Oh, ok. Ada sama pamannya. Oh, tulang lah berarti ya? Tulangnya. Ah, tulangnya. Nah, namburu saya sama anak tulangnya ini satu gang. Oh, satu gang. Satu pengurus gereja yang sama. Oke. Dan saya sudah mengenal tulangnya ini dari tahun 82. Oke. Tapi, kenal dia itu tahun 91. Oh, jadi 91 lah ya. 91 kenal karena tergabung di komunitas ini sebenarnya abangnya. Oh, bukan ya? Sebenarnya ada juga ya, maksudnya mereka tetap ikut tergabung di situ. Yang anak-anak muda perantau pokoknya gabung di situ. Gabung termasuk ya. Ya, tapi dia juga dari situ juga udah kelihatan sih. Kalau dia itu untuk namanya untuk ikut Tuhan itu. Iya lah. Oke. Kurang ya kan. Karena kalau kita ibadah, dia hanya duduk di pinggir pintu. Oh gitu. Pinggir pintu aja gitu. Jadi, kita dicomblangi sama keluarga, sama tulangnya. Dan namburu saya, iya aja gitu. Karena saya juga kenal tulangnya ini dari tahun 82 karena saya sempit harus melewati rumahnya. Kebetulan juga anant tulangnya ini kan satu marga dengan mama saya. Oke. Jadi, saya dulu udah menganggap itu seperti mama saya. Oh, iya, iya. Jadi, santai aja gitu pada saat itu. Nah, waktu dipertemukan bagaimana pada waktu itu? Waktu dipertemukan itu dengan keluarga itu sebenarnya kedua pihak keluarga, ya kalau saya sih welcome aja. Karena posisinya pada saat itu dia datang dengan posisi baik-baik saja. Dan memang itu pada waktu itu memang lagi gak ada pacar juga. Gak ada juga. Dan waktu itu, itu welcome ya. Welcome. Sebenarnya kalau dibilang gak ada pacar, ya dalam komunitas itu ya rebutan aja sih. Oh, gitu ya. Jadi rebutan ya kan. Karena pemimpin rohani mungkin kali. Ya, auranya beda. Beda kali ya. Aura surga. Jadi, saya memimpin mereka itu sampai kemana-manapun kegiatan komunitas ini. Saya memimpin mereka. Dari situ saya belajar sampai sekarang ini untuk bisa memimpin di ibadah, ya dari situ awalnya. Oke, jadi pada waktu itu yang nembak duluan siapa? Dia. Oke, dan itu bilang langsung oke. Belum. Oh, belum. Itu bilang apa? Saya lihat dulu etikat baiknya. Oh. Etikat baik. Bagus. Akhirnya pada zaman itu kan, kalau emak comblang itu kan ada kurir namanya. Sekarang kurir ya. Kurir surat. Kurir surat yang antar ke rumah, entah siapa yang nulis ini, gak tau lah ya kan tulisan bagus ya. Pada saat itu saya terima dia itu dengan etikat baik lah ya kan datang ke rumah. Kalau saya prinsipnya dia boleh datang ke rumah, kalau kata istilah orang Batak itu bertandang ya kan. Iya. Kenal dengan keluarga yang dimana saya tinggal. Datang. Iya datang, tapi karena keluarga yang saya tinggal itu adalah orangnya ketat ya, namburu lah. Biasanya, gak boleh lewat dari jam sembilan sudah harus masuk rumah. Oke. Gitu, jadi gak bisa macam-macam kemana-mana ya kan. Iya, jadi pokoknya batasan sampai jam sembilan. Sampai sembilan. Dan kami itu lucunya juga pernah saya, ini kalau saya ceritakan sama anak saya sekarang itu ketawa ya. Dulu saya pernah nonton, karena nontonnya itu tidak ada yang jam sembilan, karena midnight kan pulang jam dua belas. Iya, sementara di rumah harus jam sembilan sudah pulang. Iya, saya naik pagar, tapi naik pagar sampai teras ya, tapi tidak bisa masuk rumah. Oh, jadi cuma bisa lompat pagar tidur di teras. Lompat banget tidur di teras dengan handuk basah buat selim. Kan periuk banyak nyamuk. Kenapa handuknya basah? Iya, kan jemurannya itu doang di luar. Itu awal-awalnya pengalaman kan. Iya, tapi berarti happy ya bersama dengan pacar pada waktu itu ya suami. Dibilang happy juga enggak sih ya. Orangnya lebih kemana ya, diem. Lebih banyak diem. Yang ikut maunya kita aja. Maunya saya gitu kan. Oke, lebih manut lah ya. Iya, pada saat itu ya. Oke, dan akhirnya memutuskan untuk menikah? Memutuskan untuk menikah dengan syarat, dengan biaya sendiri. Biaya sendiri? Iya, sendiri. Oh, berarti jangan ada dari orang tua. Karena saya selidik semua itu tentang orang tua. Orang tua saya keadaan begini, saya terus terang. Oke. Kedua orang tua saya begini, kamu juga harus jujur tentang orang tua kamu gitu kan. Keadanya bagaimana gitu. Dan situ, pada saat itu dia tinggal sama abangnya. Dan tulangnya ada di situ, ya kan. Nah, itu mereka ceritakan. Ya, akhirnya saya ikut arisan. Kebetulan arisan yang pegang itu namburu saya. Namburu ya. Hasil arisan itu kita diakalin lah. Buat dapat duluan. Oke, oke. Untuk malua. Mangalua, mengalua namanya. Mangalua ya. Ke kampung halamannya dia. Ya, ya. Begitu saya sampai di kampung halamannya, jauh dari perkiraan saya. Jauh dari perkiraan apa itu? Keluarga ini tidak pernah beribadah. Kristen tapi. Kristen. Oh ya. Kristen. Protestan. Tapi, ya begitu saya ketemu penatua di situ. Kita akan selapor bahwa kita mau mengadakan peran nikah dan pernikahan. Dengan penatua di situ, saya langsung dia ngomong. Kenapa kamu mau sama keluarga ini, anaknya keluarga ini yang tidak pernah beribadah? Oke. Saya kaget juga ya. Sementara saya di Jakarta pemimpin di Badai. Ya, ya. Shock juga ya kan. Tapi, sudah lah. Sudah sampai di kampung halaman ini, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena kalau adat Badai itu, kita sudah dibawa mengalua itu. Ya. Ya, kita sudah mengambil keputusan. Bahwa kita ikut. Setuju. Gitu kan. Nah, di situ saya dipertanyakan juga sama kerabatnya. Apakah, kami jaraknya dia 67, saya 73 tahun lah ya. Jarak 3 tahun ya? Ya. Lebih tua suami ya? Dia memang tinggi, besar. Saya kan kecil ya. Oh, iya, iya. Bukan kayak gemuk sekarang ya. Sekarang gemuk. Lalu saya kecil. Terus ditanya, rambut saya panjang ya kan. Terus tanya sama keluarganya. Apakah kamu diculik dari sekolah? Saya bilang gitu, saya juga bingung ditanyakan sama orang. Mereka pikir juga saya bukan orang Batak. Oke. Takut untuk nanya, ngobrol. Saya jelaskan saya orang Batak. Bisa berbahasa Batak? Bisa. Boy, boy. Boy, boy. Berbahasa Batak itu, saya hafal semua bahasa Batak. Saya bilang gitu, bahasa Simalungun, bahasa Toba. Bahkan sampai, kalau sekarang saya bahasa Jawa, bahasa Sunda, habis semuanya. Wow, hebat. Maksudnya kan untuk kita beradaptasi kan? Iya, iya, iya. Masa kita lama di Jakarta, kita nggak tahu bahasa mereka-mereka yang ada kiri-kanan kita. Iya, iya, iya. Kalau di Priuk saya dulu sampai bisa bahasa Madura. Uh, Madura juga bisa. Lagi tengahnya kiri-kanan Madura. Tiap hari kita dengar itu. Ya, ini kita berbahasa Madura ya kan? Berarti itu cepat sekali menangkap ya. Berhadap bahasa. Saya tidak cepat sekali beradaptasi ya. Saya agak mau beradaptasi, bahkan bahasa Inggris yang saya nggak ngerti. Kalau saya, itu namanya pendengaran ya. Iya, iya. Lafalkan pendengaran. Iya, iya, iya. Sampai anak, kalau maaf kata kalau saya potong. Film Korea. Iya, iya. Kalau orang, sampai lagunya dulu saya hafal. Dulu ya, saya warung ya. Saya hafal ini, sampai kata-kata ini saya ngerti. Oke. Tapi begitu, anak-anak sekarang booming namanya Korea. Film Korea, ini drama Korea. Saya udah lewat semua itu. Udah, udah, ya. Udah hafal maksudnya gitu kan. Nah, di kampung itu saya beradaptasi dengan keluarganya semua. Ceritanya ya begitu. Keluarga-keluarga ini adalah keluarga yang kurang beribadah. Namanya beribadah apa ya, kalau yang sekali setahun. Iya, iya. Kalau ada event, gitu aja. Dan, itu mau? Memang, 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 memang gak ada masalah pada waktu itu? Pada saat itu gak ada masalah. Ya, karena dari Jakarta sini, kami di Matcombelangin itu, semuanya baik-baik saja. Ternyata? Ternyata begitu di kampung, saya dapat kabar juga, kalau ada tanda kutip ya. Misalnya pertemanan dia dulu yang menyimpang-menyimpang, saya sudah gak jadi masalah. Nah, karena itu yang dulu, yang sekarang yang mau kita jalanin gitu. Prinsipnya gitu pada saat itu. Dan akhirnya mengikuti sebuah prosedur gereja. Saya dibilang mengikuti semua prosedur gereja. Saya agak kaget juga kalau calon suami saya itu belum angkat sidi. Oh, oke. Belum angkat sidi sampai saya umur begitu. Ya, harusnya sudah. Harusnya sudah ya. Nah, pada saat pelatihan ini, dia bukannya berlatih. Saya juga agak lucu lah di kampung ini. Bukannya berlatih, tapi dia malah pergi lah. Sampai pada saatnya mau pentabisan ya namanya itu kan. Pengesahan dia sidi itu. Ya, akhirnya saya yang ngajarin. Wah, ngajarin maksudnya gimana? Saya yang ngajarin kata-katanya lewat dia, saya duduk di persis di belakang dia. Wah, saya yang ngajarin. Itu sebenarnya sudah salah kalau saya ingat sekarang ya. Sebenarnya saya sudah salah dari awal. Tapi gereja nggak ada masalah pada waktu itu ada yang ngajarin dari belakang gitu. Waktu maupun pentabisan. Nggak ada. Malah disuruh. Kamu duduk di belakangnya, ajarin ngomong. Agak ini ya. Kalau untuk zaman sekarang kita, ya kalau kita kilas balik gitu ya. Kalau mau kilas balik ya ini terlalu dipaksakan sebenarnya. Ya, dan mereka itu kalau di kampung itu, kampungnya itu, kalau orang perantau itu prioritas. Oh, prioritas ya. Prioritas kalau gereja memprioritaskan orang perantau untuk masalah pernikahan. Oke, oke. Makanya tidak ada konseling peranikah. Oh. Tidak ada. Hanya sidi itu pun sulit. Sulit kan? Sulit lah. Isinya kan seminggu pelatihan untuk, kalau sana kan marguru. Iya, iya marguru. Nggak ada sama sekali. Oke, oke. Pada saat pengesahannya, boleh diajarin. Oke, oke. Padahal waktu zamannya saya, sudah saya pulang kampung saya sidi itu, saya benar-benar belajar. 6 bulan. Iya, benar-benar belajar. Bahkan setahun. Iya, iya, betul. Itu harus hafal. Betul, betul, betul. Artinya dari titah pertama, apa, artinya apa, itu sampai 10 titah itu, artinya apa, kita harus hafal dulu itu. Sangat disayangkan memang kondisi gereja yang memprioritaskan perantau ya, jadi menggampangkan segala sesuatunya. Kalau yang, apa ya, kalau hal sederhana mungkin oke lah digampangkan, tapi kan ini kan pernikahan di mana akan dipersatukan dan mereka hidup sampai maut ya menceraikan. Harusnya prepare-nya itu lebih lagi, harusnya gereja lebih, apa namanya, lebih memperhatikan lagi kedua mempelai yang mau dipersatukan, harus benar-benar menanamkan dasar-dasar pernikahan ke mereka, tidak menggampangkan seperti itu. Iya, itulah pas terus, yang saya kesini baru sadar ya. Iya, iya, iya. Makanya saya senang banget kalau baca, lihat TikTok tentang pernikahan dengan belak-belakan itu, dari situ saya, oh ternyata semuanya salah dari awal, akan salah sampai akhir. Oke, gitu. Dan akhirnya diberkati? Kita, saya hampir dua bulan di kampung mereka. Dua bulan itu langsung diberkati? Dua bulan, karena nunggu dulu Sidi, nunggu dulu ada kesepakatan keluarga pihak laki-laki ke perempuan, karena jauh kan kampungnya dari Sibulga. Oh, iya, iya. Di daerah Sibulga sini tarutung kan, jauh kesepakatan. Kalau saya sih udah impus sama bapak saya, almarhum, pokoknya seberapapun, karena keadaan mereka begini, saya langsung impus keadaan mereka begini, seikhlasnya. Oh, oke. Oh, ini mengenai itu ya, apa, sinamot ya? Iya. Oke, seikhlasnya ya? Jadi pada saat itu, kebetulan saya anak pertama. Oh, iya. Anak pertama, jadi, saya lah yang jadi contoh, atau orang tua, contoh dalam keluarga anak pertama, tentang pernikahan. Iya, iya, iya. Makanya saya jalankan, terus, apapun keadanya, saya jalankan terus, sesuai dengan nasihat almarhum bapak saya. Bahwa, kalau boru batak itu boruni raja, apapun masalahnya, halau semua. Begitu katanya. Saya pegang, itu dulu saya belum paham. Iya, iya. Cuman ya, katanya boruni raja berharga. Iya, itu saja yang saya pegang. Boruni raja berharga. Iya, iya. Iya, iya. Tapi saya begini ya Tuhan. Begitu kan, keadaan saya begini Tuhan. Nah, terjadilah pemberkatan itu tanggal 13 Juli 1992. Berarti pulang kampung itu, berapa bulan butuh waktu sampai pemberkatan? Kita mulai Mei, Juli baru pemberkatan. Wah, instan sekali. Udah instan lah, itu udah instan banget kalau saya bilang pada saat itu. Mei di kampung, Juli pemberkatan. Juli pemberkatan, tanggal 13. Kita Mei, akhir Mei. Cuman satu setengah bulan sebenarnya itu. Wow, oke. Kita nggak mengenal, nggak ada penatua, tidak ada manggil kita untuk konseling. Peran kita nggak ada. Pokoknya tiba-tiba pemberkatan aja. Hanya yang dibutuhkan itu, ya itu. Karena dia belum punya angkat CD doang. Iya, iya. Itu harus ada. Itu aja. Wow, oke. Karena saya bukan warga di situ, saya mengikuti. Ikuti aja, ya. Oke, dan akhirnya bulan madu? Di kampung halaman itu juga. Oh, nggak pergi kemana-mana gitu ya? Jauh kemana-mana sih. Biasanya kan habis pemberkatan honeymoon. Ada, kumpul keluarga. Kumpul keluarga, ya. Karena dana yang, nggak pada saat itu kami, kita pemberkatan hari ini, pesta hari ini. Malamnya ada yang meninggal juga. Keluarga dekatnya, pamannya dia. Tulangnya. Jadi di hari pemberkatan? Besok kita pemberkatan. Iya. Malam ini meninggal. Oh, ada yang meninggal. Besok pemberkatan. Akhirnya, yang untuk biaya kita itu separoh ke sana. Wow. Misalnya kan kalau orang sana, orang Medan itu bilang pinahannya ya. Iya, iya, iya. 150 kilo. Iya. Jadi dibagi dua ke sana. Oke, oke, oke. Tapi saya nggak sampai pikiran saya ke situ. Yang penting acara ini ya esok hari. Iya, iya. Orang tua saya datang. Keluarga besar saya datang. Iya, iya. Semua ya dari siantar sana. Berapa ya, dulu masih bus PMH. Oh, iya. Berapa bus. Tentu Borom Bunga. Karena saya yang pertama kan. Iya, jadi ya semua datang. Keluarga besar. Iya, keluarga besar ya. Iya, iya, iya. Tapi kan itu masalah keluarga saya itu sudah mereka bawa ke sana. Masalah yang di sini yang saya hadapin. Barulah saya tahu. Oh, begini ya. Ceritanya orang baru nikah. Iya. Menghadapi masalah keluarga yang ada. Menghadapi mertua yang ada. Yang otoriter. Yang begini. Saya menikah itu usia 22 tahun. Oh, sangat muda sekali. Sangat muda ya. Wow, tapi nggak masalah. Udah, udah memang udah bisa. Udah sih sebenarnya pada saat itu. Ya, karena saya udah merasa saya siap. Saya melangkah. Ya, melangkah ya. Tapi pada saat mereka combelang itu, saya nggak tahu dibalik itu ada apa. Ya, itu waktu mau nikah sama suami pada waktu itu, tanya Tuhan nggak? Itu kesalahan terbesar saya. Oke. Saya tidak pernah tanya Tuhan. Seperti yang sekarang saya ikut Tuhan saya, selalu tanya berdoa sama Tuhan pada saat itu nggak. Oke, jadi benar-benar yaudah. Ya. Karena pada saat itu, kalau pernikahan itu ya diberkati dengan pendeta sudah. Ya, oke. Dan akhirnya berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta. Saya sudah sebulan kemudian. Sebulan kemudian. Agustus kami sampai di sini. Kami tinggal dengan abangnya satu rumah. Bukan abang? Ya, karena nggak ada. Memang nggak bisa ngontrak? Nggak bisa ngontrak. Jadi numpang sementara. Jadi numpang di situ. Kebetulan namburuk ini sebenarnya orang ada yang saya tinggal itu. Dia punya rumah kontrakan. Ada berapa rumah berikut itu. Nasi sudah dia lihat saya begitu. Dalam rumah tangga itu akhirnya dibilang rumah yang di blok B kamu pakai. Satu rumah ya. Satu rumah. Kalau sekarang satu rumah sekian puluh juta ya. Kalau dulu masih enam ratus ribu setahun ya. Ya, saya tinggal di situ. Membuka rumah tangga baru. Dan anak saya lahir di situ. Yang pertama. Yang pertama ya. Tapi dibuntutnya saya banyak. Keluarga dari suami itu yang ikut tujuh orang. Gimana, gimana, gimana? Yang ikut diri. Di kontrakan. Di kontrakan saya itu. Iya. Dari keluarga dia ada tujuh orang laki-laki semua. Supir semuanya. Supir semuanya? Iya. Anak saya belum melahir pada saat itu. Itu gimana? Ceritanya tinggal di kontrakan? Enggak. Mereka cuma ngikut. Saya enggak dikasih. Enggak kontrak itu pada saat itu dikasih. Oh iya. Maksudnya tinggal di kontrakan itu kan? Di rumah yang dikasih tinggal. Tapi itu kontrakan kan? Kontrakan sebenarnya. Nah, mereka tinggal di situ? Iya. Panggil teman. Satu kampung katanya saudara. Panggil teman. What? Begitu. Dari situ saya tahu suami saya itu. Ya begitu. Mementingkan teman. Oh oke. Jadi teman-temannya semua itu ya? Keluarga masih satu kampung. Masih satu kampung. Ngurus mereka? Saya ngurus makannya mereka. Saya ngurus makan mereka itu gini loh. Pastor, saya masak. Iya. Ya kan? Pada saat itu diperikuti kita juga harus beli air. Berjerigen. Oh iya karena kondisi banyak. Iya. Dulu kan satu jerigen itu paling lima ras pera. Iya. Oh jerigen? Jerigen. Air minum? Iya. Pokoknya buat mandi semua. Oh pada waktu itu jerigen? Nangisi bak mandi kan. Ngambil dari sumur gitu? Kan dari hidran kita beli. Oke. Ada yang pakai gerobak itu kan. Oke oke oke. Mereka tujuh orang itu. Di rumah saya itu seperti apa ya namanya. Seperti warteg. Kan makan semua. Iya. Laki-laki gak ada cuci piring. Gak ada yang semua. Gak ada. Mereka tinggal tidur-tidur. Ada semua. Dari situ memang itulah beban mungkin ya. Beban pernikahan yang Tuhan taruhkan pada saya pada saat itu. Tapi kan sudah menikah. Sudah dipersatukan. Iya. Sudah. Apapun yang terjadi di hadapan saya seperti kata almarhum bapak saya. Kamu buruni raja. Sekeras apapun masalah yang hadir pada saat itu. Kamu hadapi. Saya hadapi nih. Saya bertahan terus ya. Sampai akhirnya punya anak. Punya anak pertama. Laki-laki yang pertama. Perempuan. Oh perempuan yang pertama ya. Perempuan. Oke. Lahir pada saat ulang tahun DKI. Oh. 22 Juni. Oh iya. Pada saat itu mereka pergi semua. Eh saya mau lahiran. Mereka pergi semua ke PRJ. Termasuk suami. Iya. Jadi itu sendiri di rumah. Sendiri di rumah saya panggil bidan. Ada dulu berupa pahan bidan puskismas saya kenal. Jadi lahiran di rumah. Iya. Karena saya udah siapin tas siapa yang bawa saya ke rumah sakit. Wah semua ke PRJ. Ada acara gitu. Bukan. Mereka orang kampung kan gak tau itu PRJ. Oke. Jadi kita jadi lucu ya. Jadi yang macam. Gak tau PRJ. Kalau saya kan dari tahun 82 yang namanya PRJ. Masih jamannya di Monos. Saya udah disitu. Oke. Oke. Begitu. Saya lahirin memang anak ini tertekan pada saat di kehamilan juga kan. Tertekan? Tertekan gimana dong? Tertekan. Ya sudah saya menikah. Tiga bulan kemudian di Jakarta saya baru tau kalau suami saya ini adalah pemabuk. Baru tau. Baru tau. Berarti selama pacaran gak tau kalau dia suka minum? Enggak. Oke. Karena kalau dia datang bertandang ke rumah itu. Baik. Amang baru saya sengaja sedorkan minuman. Dia bilang enggak. Oke. Sedorkan rokok enggak. Oke. Manis kan. Manis kan. Oke. Tapi begitu kita tiga bulan menikah. Maksudnya empat bulan kemudian kan. Saya sudah tiga bulan, bulan keempat saya mengandung pertama. Terus itu dia jungkur banget. Baru saya tau lah. Karena bulan dalam keadaan mabok gitu. Keadaan mabok. Terus ada ini juga kelakuan yang lain istilahnya. Karena dia supir di pelabuhan. Oh di pelabuhan. Main-main di sana lah ya kan. Tapi saya terima dengan apa ya kalau kata bapak saya. Dengan wadah yang luas. Kata dia gitu. Kamu harus punya wadah yang luas. Untuk menghadapi masalah kamu. Oke. Ya. Tetap saya ini. Saya hadapi. Ya. Bahkan mereka mabok di rumah juga. Iya. Sampai anak saya ini bronchitis dulu juga. Pertama saya bronchitis karena asap rokok. Juga enggak peduli. Sampai bronchitis. Mohon maaf ya. Kepala yang besar itu. Enggak. Yang bronchitis itu yang namanya paru-parunya. Oke. Sampai pada saat anak saya yang pertama ini saya larikan ke rumah sakit koja. Udah bunyi nafasnya kayak kucing ya. Nih. Nih. Gitu. Iya. Perut besar. Dia posisinya lagi mabok. Sia mabok. Saya bawa ke sana. Iya. Kalau diingat-ingat ya sedih. Tapi. Sia mabok ya saya bawa pulang. Sia bawa pulang dia ke rumah sakit. Dia marah. Iya kan. Kenapa udah dibawa ke rumah sakit terus bawa pulang. Uangnya mana. Iya. Bukan kayak zaman sekarang ada BPJS kan. Iya. Ada. Oke. Terus saya jalanin. Akhirnya saya lagi namburu saya. Namburu saya lagi gitu. Iya. Keluarga saya. Untuk karena orang Batak itu kan persiapan rumah tangga baru. Iya. Segala perabotan ya mereka yang siap kan. Oke. Gitu. Karena saya tinggal sama mereka. Iya. Saya juga disekulahkan sama namburu saya disini. Wow. Iya. Sampai lulus. Sampai saya kerja dulu juga. Iya. Gitu kan. Nah. Berjalan ke sini anak pertama. Anak kedua. Lahir juga di Priuk. Di Priuk juga ya. Tapi karena melihat keadaan kami begitu saya tertekan begitu. Keluarga banyak datang. Iya. Saya disuruh pindah. Ngontrak aja biar ada tanggung jawabnya. Karena kita disini cuma berlistrik disitu. Iya. Ini disuruh ngontrak. Disuruh ngontrak biar ada tanggung jawabnya. Dan akhirnya ngontrak. Ngontrak. Tapi tetap. Kita ngontrak padahal udah tiga petak. Yang datang tetap segitu. Yang tujuh tadi juga ngikut. Keluarganya tetap ngikut. Ngikut. Bahkan nambah. Ada cewek. Oke. Itu ya. Dengan keadaan rumah tiga petak. Iya. Lahir disitu anak saya yang kedua laki-laki. Ya mungkin. Tapi saya gak bisa ya. Menuduh Tuhan ya kan. Iya. Tuhan. Karena saya tertekan pada saat itu juga. Anak saya ini jadinya lambat bicara. Yang kedua. Anak laki-laki pertama. Tertekan bicara. Terlambat bicara. Terlambat bicara. Karena? Karena pada saat hamilnya saya stres habis itu. Punya anak pertama. Terus saya anak kedua. Terus banyak orang di rumah. Iya. Saya pusing juga kan ngatur. Iya. Jadi berpengaruh kepada kehamilan. Iya. Dan saya harus ngatur makannya mereka juga. Wow. Iya. Apa yang saya masak ya itulah yang dimakan. Hmm. Jadi. Ya. Disitulah saya tetap belajar. Karena saya dulu tinggal sama keluarga yang berumah tangga. Iya. Paling gak sedikit. Banyaknya saya yang mengerti. Untuk menata ke rumah tangga gitu. Iya. Wow. Cuman ya yang itulah yang saya terima. Saya terima. Saya ingat sampai pada saat. Bapak saya almarhum. Anak saya yang ketiga. Bapak saya masih ada. Oh. Masih melihat. Masih ketiga. Iya. Tapi disitu juga tetap bapak saya datang ke Jakarta kan. Oh. Pada saat adik saya meninggal. Oh. Meninggal. Anak gadis dari Bandung dibawa ke rumah saya. Iya. Disitu sebenarnya juga ada tanda-tanda sih. Kalau misalnya. Bukannya mau mengklaim gitu kan. Iya. Kurang peduli. Gitu. Istilahnya gini. Itu keluarga kamu. Nah. Terus saya pikir. Baru saya berpikir. Oh. Berarti yang dulu-dulu saya diperikuti. Karena keluarga dia. Makanya dia peduli. Harus saya kasih makan. Harus saya urus. Gitu kan. Ada saya yang meninggal. Itu kan adik kamu. Urusan kamu. Mau uangnya bagaimana urusan kamu. Oke. Oke. Bahkan sampai bapak saya, mama saya datang ke Jakarta. Karena dimakam kan di Jakarta. Oh di Jakarta ya. Pada saat itu gak ada dana untuk kita bawa ke Medan kan. Oh iya. Anak gadis. Kenapa sakit ya. Sakitnya apa namanya gagal ginjal. Oh iya. Oke. Iya. Pada saat itu datang ke Jakarta. Di situlah terakhir kata-kata bapak saya yang ngomong. Sebenarnya. Katanya. Kamu udah cukup sabar. Sebenarnya gitu kan. Kenapa pak. Iya. Bukannya mau ini memang pedulinya gak ada. Bagaimana selama ini kamu menghadapinya gitu kan. Terus saya bilang gini. Kan bapak yang ngomong kalau saya boruni raja. Dengan besar hati tuh ya kan. Dengan sombongnya gitu kan. Pada saat itu kan bapak yang ngajarin. Saya harus tetap tegar. Karena patokannya kan begini. Pastor. Kamu anak pertama jadi contoh buat adik-adik kamu. Dan sampai pada saatnya semua mereka gak tahu keadaan sebenarnya saya. Iya ya ya ya. Gak ada. Ada-ada saya gak tahu. Gak tahu semuanya. Bahkan sampai bapak saya meninggal juga gak tahu keadaan saya sebenarnya. Wow. Sampai mama saya meninggal juga gak ada yang. Oh pada saat mama saya meninggal baru terbuka. Jadi itu menutup rapat sekali ya. Menutup rapat semuanya. Saya hanya bersuruh kepada Tuhan. Iya ya ya. Itu yang menguatkan saya sampai anak saya. Anak keempat. Oh ya. Anak keempat. Anak keempat ini umur satu tahun berapa ya dia ya. Sehingga dia tidak mengenal kasih sayang seorang bapak. Ini maksudnya gimana itu? Karena memang dia umur satu tahun kan masih. Kalau kata orang Batak ya. Kenal-kenal Belanda. Iya kenal-kenal Belanda. Kenal-kenal Belanda gitu kan. Pada saat itu ada orang ngomong. Itu mah kenal-kenal Belanda namanya. Kenapa? Ya cuman sekilas-sekilas ingat-ingat aja gitu kan. Karena disitulah pucatnya. Tapi pada dasarnya saya yang salah. Salah pilih dan tidak tanya Tuhan. Dan saya kan gak bisa menyalahkan gereja. Karena tidak ada misalnya konseling peranikah. Saya tidak bisa menyalahkan itu. Karena pada saat itu. Prosedurnya begitu. Tradisinya itu begitu. Oke. Gitu. Dan sampai saya menjalannya. Sampai hari ini. Ya semuanya pertolongan Tuhan lah. Kalau saya bilang pertolongan Tuhan yang luar biasa. Itu cerai atau pisah? Atau apa nih? Saya hanya berpisah. Oh dia meninggalkan itu? Dia meninggalkan kami begitu saja. Dengan kondisi empat anak? Empat anak? Sudah empat. Usia anak saya tahun 2000 berapa? Itu saya juga udah lupa. Ya ya. 2010 apa ya? Ya ya. 2010 itu puncaknya sebenarnya di 2010 sih. Cuma karena kita 16 tahun kesana itu udah mulai bisa di rumah gitu. Dia sendiri yang mengisahkan diri ke rumah keluarganya. Oh tapi masih ada di Jakarta. Masih ada di Jakarta. Ya warawiri gitu kan. Tapi itu yang gak peduli gitu kan. Kalau saya tetap berpatokan sama Tuhan berpengharapan. Itu karena apa ya? Ada konflik yang besar pasti. Dibilang konflik yang besar. Bagaimana ya saya menjelaskannya? Ya itulah masalah yang awal yang dulu saya sebelum jadi ya. Saya tidak tahu jelas keadaan yang sebenarnya. Tidak ada keterbukaan. Dan saya juga kalau saya gereja yang dulu. Tidak ada misalnya kita kayak gereja yang sekarang saya ikut. Kita berdoa. Kita harus tanya Tuhan. Kita harus renungkan ini sampai berulang-ulang tanya Tuhan. Sampai ada suara yang mengatakan oke. Gitu kan. Baru melangkah. Baru melangkah. Dan ada konseling ke dua belah pihak. Karena kalau gereja itu kan satu-satu dipanggil ya kan. Baru dipertemukan lagi dua-duanya. Itu tidak ada. Nah itu salahnya saya di situ. Memilih dia. Pilihan salah pilih ya. Kalau dibilang salah pilih. Tapi kita berteman setahun ya. Lucu juga. Kita berpacaran setahun ya kan. Baru menikah setahun sebenarnya. Iya. Tapi dibilang salah pilih. Kalau kata saudaranya. Ya itu kalau kata-kata sekarang ya. DL gitu dirita lu gitu kan. Kan lu yang ngadapin gitu. Lu yang mau gitu. Iya masih ada di situ. Iya. Iya begitu. Dan total sudah berapa lama berpisah itu? Kurang lebih 16 tahun lah. Eh? Perjalanan 16 tahun. Dua tahunnya itu kan ini. 16 tahun? 16 tahun. Berapa tahunnya itu masih warawiri di Jakarta. Dianya. Sesudah itu fokus dia pulang ke kampungnya sendiri. Jadi saat ini kondisi di kampung. Kondisi di kampung. Dan posisinya sudah menikah. Menikah? Ya ketanya saya sih dah. Ini berpisah bukan bercerai kan? Berpisah saja. Bukan bercerai. Bukan bercerai. Bukan gak ada akta cerai kan? Gak ada. Diberkati di gereja? Iya seperti itu lah. Oke. Baik. Ito menikah lagi? Kalau saya sesuai dengan firman Tuhan. Sampai mau memisahkan. Oke. Saya tidak menikah. Karena saya ingat firman Tuhan. Iya. Dan saya juga ikut Tuhan. Iya. Dan saya peduli untuk anak-anak saya. Berjuang untuk anak-anak saya. Empat. Iya. Karena miskomunikasi sampai sekarang gak ada komunikasi. 16 tahun? 16 tahun. Tidak ada komunikasi? Tidak ada komunikasi. Tidak ada kontribusi. Empat anak tidak dibiayain? Tidak. Posisinya kita ngontrak. Sampai hari ini ngontrak? Ngontrak. Itu biayain menghidupi empat anak? Menghidupi empat anak itu. Dulu saya memang. Segala sesuatu saya kerjakan. Kepala jadi kaki. Kaki jadi kepala yang penting. Anak-anak ini bisa sekolah. Bisa makan. Bisa berganti pakaian selayaknya. Itu kerja kantoran apa gimana? Nah karena kan kalau ngantor harus ditinggal ini ya? Kalau saya mau cerita. Kalau dulu di gedung pesta itu. Ada gedungnya gedung-gedung pesta perkawinan. Saya sudah bikin lapet. Saya jualan. Sampai ke gedung saya sudah bikin. Apapun saya kerjakan untuk anak-anak ini. Sampai jualan lapet di gedung-gedung pesta. Sampai di sekolah saya jualan. Masuk ke sekolah gitu? Sekolah saya bawa. Saya naik sepeda. Antar jemput anak saya. Oh ke sekolah anak-anak. Jualan juga disini. Ya ibu-ibu namanya ibu-ibu kan gak serapan pagi-pagi. Yaudah. Pada saat itu kan masih harganya seribu maratus. Masih boleh lah ya. Sampai saya keliling. Bahkan langganan saya orang Betawi. Oh iya. Pesan lapet. Pesan untuk pengajian. Bahkan saya waktu itu kalau orang ada satu situ masjid. Kalau bulan puasa saya menyiapkan untuk takjilnya. Itu madula loh. Haji. Iya iya iya. Itulah kita namanya beradaptasi, bergaul. Iya iya iya. Tuhan pasti tolong karena kita fokusnya sama Tuhan. Saya rekan-rekan anak ini pokoknya beribadah itu yang paling utama. Jadi diajarkan semuanya untuk takut Tuhan. Takut Tuhan. Karena segala sesuatunya dari Tuhan. Kondisi mereka gimana ditinggalkan Bapak gitu. Kondisinya ya kalau dibilang sedih ya sedih. Iya. Sedih. Apalagi anak saya juga ada yang namanya udah simpe pada saat itu. Laki-laki. Iya. Berontak ya. Oh dia berontak. Sampai berontak. Cuman ya karena saya pergaulannya luas. Iya. Ya anak ini kembali dengan saya ngomong bahwa gak ada bekas Bapak. Iya. Kau boleh marah. Iya. Kalau kamu marah berarti kamu marah sama Tuhan. Iya. Itu. Gak ada bekas mama. Gak ada bekas anak. Iya. Gak ada. Iya. Sekarang daripada kita ini lepaskan pengampunan. Untuk orang tua. Iya. Karena dengan begitu rezeki mu akan melancar. Iya. Tuhan pasti tolong kita. Gak usah takut. Pada saat itu SMP. Terus di SMA. Itu berjalan ya kan. Semuanya berjalan lah pokoknya. Kalau sampai lulus SMA bisa saya selesaikan. Iya. Ya udah puji Tuhan. Iya puji Tuhan. Dengan keadaan rumah ngontrak. Iya. Dengan pekerjaan yang semerawut lah. Iya. Kalau dibilang orang ya. Kalau dulu saya di Pulau Gobang itu terkenal. Tanya aja Bu Marisa dari ujung ke ujung. Saya bahkan yang untuk urukan tanah aja saya iya. Urukan tanah juga jalan. Saya nguruk untuk bikin rumah orang saya iya. Pokoknya ada kerjaan apapun yang menghasilkan uang. Ngecet rumah orang kaya aja saya mau. Wah Cina. Bahkan saya di Kelapa Gading itu ingat saya gak punya uang sama sekalian. Ada anak Tuhan lah ya. Orang Cines. Potong pohon ceri tingginya lebih tinggi dari rumahnya. Berapa Cik? 300 ribu. Tahu pastor saya dari Pulau Gobang bawa apa? Bawa parang. Saya di dalam rangsel. Saya kesana naik motor. Saya naik. Tapi disitulah Tuhan tolong saya. Orang-orang situ memberkati saya. Kini kanan kan melihat. Iya. Saya naik. Mereka katanya ya ampun si Inci ini cerita. Iya. Kalau ibu ini adalah seorang single parent yang berjuang untuk anaknya. Sampai memotong pohon. Iya. Padahal itu takut. Kabel listrik ada disitu. Wow. Sampai mereka tolong saya untuk mengumpulkan potongan saya di bawah itu. Tetangga kiri kanan. Pulang-pulangnya saya memang diberkati sama mereka. Itu kan caranya Tuhan. Kalau saya ingat itu caranya Tuhan. Iya. Tapi saya karena saya memang fokus sama Tuhan. Saya setia sama Tuhan. Iya. Yang dulu saya setia. Jam 4 pagi saya ada persekutuan 2. Iya. Saya datang. Jampat pagi. Jampat pagi. Di daerah panjang periuh? Enggak. Di Pulau Gebang. Pulau Gebang. Jampat pagi saya setia. Saya disitu diajarkan tentang bagaimana untuk hidup. Iya. Kalau kita hidup tanpa Tuhan. Iya. Kita akan hilang. Iya. Dari situlah saya belajar merangkul anak-anak ini kembali. Iya. Supaya tetap fokus sama Tuhan. Pertolongan hanya dari Tuhan gitu kan. Iya. Untuk makan saya ajarkan mereka juga. Iya. Kalau diingat-ingat ya. Kalau kami sekarang bisa tertawa. Saya sekarang ya bisa tertawa sama anak-anak ini. Mengingat masa lalu ya. Sampai kita masak bubur ya deh. Gitu kan. Beras tinggal segini kita masak bubur ya deh. Gitu kan. Ingat gitu kan lucu gitu. Jadi lucu gitu. Untuk masalah itu. Tapi karena mereka lihat saya kuat. Iya. Harus kuat. Kalau saya lemah di depan anak-anak ini. Mereka akan semakin dendam kepada bapaknya. Saya gak mau. Iya. Walaupun pihak sana mengatakan. Itu saya mengajarkan mereka hal yang tidak baik. Tapi lihat hasilnya. Iya. Anak-anak ini saya rangkul. Saya didik mereka bahwa hanya Tuhan. Pengharapan. Ya. Terus setia. Saya bawa mereka satu wadah. Di gereja saya. Oh. Aktif di gereja ya. Aktif di gereja. Tapi kan saya harus jadi role model. Betul. Jangan cuma ngomong doang. Iya. Gitu kan. Iya. Jadi saya role modelnya mereka. Dan kita harus tunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Inilah kami. Bisa melewati segalanya. Karena pertolongan Tuhan. Iya. Gitu. Gak boleh dendam. Iya. Misalnya kalau kita juga keadaan sulit. Itu semua proses. Jadi kalau selama 16 tahun ini. Kami bersyukur aja lah. Bisa sampai hari ini bersyukur. Gitu kan. Kita gak mengunggir. Kalau masa lalu itu adalah yang lalu. Kita akan harus fokus ke depan. Ya kalau untuk seorang bapak. Misalnya bapaknya mendengar ini. Adakah kerinduannya sama anak-anaknya. Iya. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Supaya anak-anak ini jangan dendam. Iya. Dan kalaupun kemarin juga saya ngomong. Tolonglah istilahnya. Ada komunikasi aja. Komunikasi aja. Gak usah misalnya kontribusi apa-apa. Komunikasi. Saya juga kadang-kadang ngomong sama anak-anak. Bagaimana kalau kamu pulang dulu. Temuin. Iya kan. Temuin. Saya gak mengajarkan mereka. Saya urusan. Saya dengan suami saya. Itu adalah urusan saya. Iya. Bukan urusan anak-anak. Dan saya juga tidak dendam. Karena saya yang salah dari awal. Iya. Karena saya yang salah dari awal. Salah pilih. Salah mengerti. Dan pada saat itu memang role modelnya gereja memang begitu. Kalau untuk saat ini saya sudah mengerti. Saya mengajarkan ke anak saya. Untuk hal-hal yang benar. Iya. Gitu. Untuk bapaknya mereka. Ini. Kalau misalnya dengar ya kan. Atau tahu. Anak-anak ini sebenarnya. Gak mungkin gak punya kerinduan. Iya. Tapi ayolah pak. Istilahnya kalau. Gak mungkin lah Jakarta ke Medan itu. Berapa sih. Gitu kan. Istilahnya. Ada komunikasi. Ada sapaan lah. Pasti. Anak-anak ini juga gak mungkin. Pasti akan menyambut lah. Jadi jangan takut lah. Istilahnya. Iya karena saya gak mengajarkan mereka untuk hal-hal. Untuk membenci. Saya mengajarkan mereka mengampuni. Karena saya udah lebih dulu. Iya. Gitu. Karena kita harus jadi contoh. Walaupun. Di luar sana bilang harus begini begini. Saya tidak perlu. Jalan yang sejalan ini adalah jalannya Tuhan. Saya proses kan. Ini proses. Jadi. Kalau untuk pernikahan-pernikahan ini memang. Saya senang lihat. Itunya pastor kemarin tuh. Dengan keras menyatakan. Tidak ada perceraian. Di orang Kristen. Betul. Tersadar saya disitu. Tapi sedih. Terlambat sudah ya. Iya pastor. Terlambat kan. Tapi. Tuhan sanggup memulihkan. Iya. Pemulihan itu pasti ada. Pemulihan itu pasti ada. Kalau saya sih bilang. Pemulihan itu pasti ada. Dengan cara berbeda. Dengan cara berbeda. Karena. Sekalipun dia sudah menikah. Kalau kita balik ke firman Tuhan. Itu bukan pernikahan. Iya. Sekalipun diberkati pendeta ya. Di kerja. Karena. Bukan berarti diberkati pendeta. Itu Tuhan yang mempersatukan. Bukan. Karena. Kata-katanya gitu juga. Iya. Karena kan. Kita kalau. Kalau melihat di sosial media. Yang sejenis pun diberkati di gereja. Iya. Di negara-negara lain itu. Itu di gereja. Itu pendeta memberkati yang sejenis. Jadi bukan berarti diberkati pendeta. Otomatis sah. Karena kalau kita kembali kepada firman Tuhan. Pernikahan. Hanya sekali. Kecuali meninggal. Iya. Itu yang saya pegang. Nah. Meninggal bisa menikah yang kedua kali. Jadi selama suami masih hidup. Atau istri masih hidup. Tidak ada pernikahan kedua. Kalau kita kembali kepada firman. Makanya aku yakin. Tuhan sanggup memulihkan pernikahan itu. Amin. Saya hanya ingin ingat itu aja sekali. Ya. Dalam pernikahan. Ya. Apapun itu alasannya yang terjadi. Sekali. Saya pegang. Ya. Itu dengan benar. Janji Tuhan. Ya. Dan amin. Saya pegang. Ya. Doakan. Kami tetap berdoa. Terus berdoa. Terus berdoa. Ya. Walaupun kadang anak-anak ini buat apa. Anak-anak. Ya. Tapi itu ajarkan. Ajarkan. Tidak ada yang begitu. Kita ajarkan Tuhan hanya mengampuni. Wah. Hanya mengampuni. Hanya mengampuni. Ya. Selanjutnya urusan Tuhan. Kita berdoa. Ya. Dan kita mengampuni. Selanjutnya urusan Tuhan. Ya. Dan kadang-kadang anak saya juga ngomongin yang kecil. Aduh. Buat apa sih ma? Katanya. Kenapa gak dikah lagi aja? Ya. Ada anak itu yang kecil yang dia kan karena memang gak kenal. Belum terlalu tahu lah ya. Nah ini tugas itu untuk ngasih tahu dasar-dasar pernikahan Kristen. Ya makanya dia saya bawa. Kalau ada pernikahan di Kristen saya bawa. Ya benar. Dia lihat. Biar dia tahu dasar-dasar pernikahan Kristen itu sebelum salah satu meninggal tidak boleh menikah. Bahkan saya kalau dengeri yang TikToknya Dulus Productions saya. Nama dia di samping saya itu. Oh. Sampai kata dia. Emang harus sekeras itu. Sekeras itu maksudnya. Sedetil itu katanya gitu. Baca firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Karena ada ayatnya. Ya ada ayatnya. Kalau gak ada ayatnya kita gak bisa ngomong apa-apa. Memang banyak orang Kristen di luar sana cerai menikah. Cerai. Banyak. Banyak. Apa ya. Hidup ini kan pilihan. Pilihan. Kita mau mengikuti firman Tuhan atau mengikuti kedagingan kita. Terserah. Yang penting firman Tuhan sudah disampaikan. Ya. Jadi tidak ada perceraian apalagi pernikahan kedua pasca perceraian. Tapi masih banyak di luar sana yang melakukan. Cerai nikah, cerai nikah lagi, cerai nikah lagi. Ya hidup ini pilihan. Pilihan. Ya benar. Ya. Kita mati masuk sorga, mati masuk neraka. Pilihan. Ya mau jadi berkat atau menjadi batu sandungan buat orang lain. Terserah. Ya hidup ini pilihan. Tetapi kita yang mengerti firman, kita yang tahu firman. Harus benar-benar taat. Walaupun sakit. Ya. Kebetulan anak saya juga yang pertama kan sekolah Alkitab juga mau naik jinjang ya kan. Ya. Anak pertama. Eh stay. Ambil teologi. Ya. Mau lanjut katanya sekarang lagi. Ya kalau itu jalannya Tuhan ya silahkan aja. Dia terpanggil. Ya Tuhan yang panggil. Kalau saya kan pelayanan juga ya kan anak-anak ini saya bawa pelayanan semua. Semua. Semua pelayanan. Jadi itu benar-benar mengarahkan mereka untuk ke Tuhan. Saya makanya ada juga yang untuk menikah tidak. Karena fokus saya untuk Tuhan untuk anak-anak. Atau keluarga-keluarga juga menyuruh untuk nikah lagi begitu. Ada yang menyuruh juga. Ya. Biar ada yang menolong katanya. Tuhan penolong saya. Ya. Kenapa jadi orang lain yang menolong saya. Ya. Tuhan penolong saya. Saya kekeh disitu doang. Ya. Kenapa fokusnya saya. Akhirnya saya bisa mengatasi semuanya. Untuk kehidupan kami. Bahkan untuk keperluan kami. Ya. Semua teratasi. Ya. Selama 16 tahun. Banting tulang. Saya ingin anak Tuhan tidak akan minta-minta. Ya. Kurang lebih 16 tahun saya banting tulang untuk mereka. Sekolahin mereka. Ini yang paling kecil kelas 3 SMK. Ini yang paling kecil. Yang pertama tadi mau kuliah. Ya. Yang kedua. Yang kedua kan karena dia punya keterbatasan. Ya. Ya dia yang beres di rumah. Bahkan dia jualan kopi yang itu jualan kopi. Wow. Sekedar aja sih. Cuman ada kegiatannya. Nah yang ketiga ini ya bekerja. Bekerja ya. Walaupun cuman gojik. Ya itulah. Dia punya tanggung jawab. Saya mengajarkan anak ini tetap bersyukur apapun keadaannya. Apapun hasilnya. Ya. Apapun pekerjaannya. Oke. Karena kita gak bisa memilih yang lain. Yang keempat ini yang masih sekolah ya. Yang keempat yang masih sekolah ini. Ini yang walaupun di kelihatannya biasa aja. Nah kalau bapaknya lihat dan dengar ini. Anaknya sebenarnya rindu. Boleh di kamera sebelah sini. Mungkin kalau bapaknya lihat. Oh iya. Kalau ini kalau bapaknya mendengar ini. Atau melihat acara ini. Sebenarnya anak saya yang paling kecil itu sangat rindu dengan bapaknya. Karena dia rindu dengan sosok bapak. Dan keinginan anak ini sangat tinggi. Sekolah ya SMK. Kelas 3 SMK. Teknik komputer jaringan. Tapi keinginannya sangat tinggi. Dan mau jadi wanita karir katanya. Wow. Kan kalau anak berhasil kan yang bangga tetap bapaknya. Walaupun di mana. Itu pesan saya sih. Kalau buat bapaknya. Dimanapun berada. Bahkan keluarga boleh menyampaikannya. Gak apa-apa. Oke. Gitu. Wow. Jadi. Berdamailah. Dan pulanglah ya. Aku manggil like mungkin ya. Jadi buat likeku. Mungkin kalau menonton tayangan live ini. Keempat anak layak tidak ada yang dendam. Tidak ada yang dendam. Itu Marisa mengajarkan mereka. Untuk mengasihi layak. Mengampuni. Jadi. Jangan takut untuk pulang. Karena. Mereka akan sangat senang sekali. Menyambut ke pulangan layak. Layak tidak akan melihat ada. Apa ya. Kekecewaan. Kepaitan. Di mereka semua. Ya terkhusus itu Marisa juga ya. Tidak ada kepaitan. Kekecewaan. Dia apa itu. Itu. Tulus. Membesarkan keempat. Anak ya. Banting tulang. Jadi. Mari kita. Kembali kepada firman Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan sudah persatukan. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sampai kematian. Yang benar-benar menceraikan. Jadi. Sampai kapanpun. Itu Marisa. Marisa adalah istri layak. Sebelum. Itu Marisa mengembuskan nafas terakhir. Itu Marisa adalah istri layak. Yang sah dihadapan Tuhan. Yang sah dihadapan Tuhan. Jadi. Ambil keputusan. Untuk. Pelaku firman. Ambil keputusan untuk melakukan firman Tuhan. Bagi Tuhan. Selama kita masih hidup. Masih ada pengampunan. Ada. Jadi. Walaupun 16 tahun terpisah. Tetapi. Kalau. Mau dipulihkan. Dan mau bertobat. Pasti. Tuhan sanggup untuk mempersatukan kembali. Wow. Karena ini bukan waktu yang pendek ya. Bukan 1 tahun 2 tahun. Tapi. 16 tahun. Kalau diceritakan semuanya. Bisa 10 episode. Pertahun-tahunnya ya. Tahun pertama ngapain. Ya. Pasca ditinggal ya. Tahun kedua ngapain. Tahun ketiga. Itu pasti banyak ya. Anak sakit. Harus bawa ke dokter. Mungkin dia. Cari duit dari mana. Anak saya kecelakaan. Terus juga ya. Pernah kecelakaan. Pernah ketiga patah tulang kan. Wow. Patah tulang. Iya. Oke. Kecelakaan motor. Iya pada saat itu bapaknya masih disini sih. Cuman gak ada kontribusi apa-apa. Sama sekali. Oke. Tapi itu saya gak jadi. Ya. Saya orangnya gak dendam. Ya sudah lah. Jadi pada dasarnya. Dulu saya yang salah pilih. Ya. Salah. Dibilang salah tempat. Ya. Salah pilih. Ya disitu semuanya. Ya. Tapi saya mengakui. Memang saya salah pada saat itu. Ya. Tapi juga. Saya tidak bisa menyalahkan gereja yang pada saat itu. Ya. Memang tradisinya begitu. Ya. Ya. Jadi saya hadapin. Saya tetap berpegang pada firman Tuhan. Ya. Selamanya. Ya. Wow. Saya selamanya ikut Tuhan. Selamanya sekali saya umur hidup pernikahan. Ya. Dan saya berjuang untuk anak-anak ini. Wow. Kalau berhasil bukan namanya Ibu Marisa yang. Iya. Tetap bapak. Anak kesihatan karena orang bantai itu kan. Tetap mengikuti marga. Ya. Ya gak bisa hilang. Bukan marga saya. Ya kan. Ya. Makanya saya berjuang juga. Supaya kalau anak-anak ini bisa. Baling gak membawa nama orang tua. Ya. Ya. Bukan nama saya. Tetap nama bapaknya kan. Ya. Marga dari bapaknya. Mereka bawa ya. Ya. Makanya saya mengajarkan hal-hal yang baik saja. Ya. Ya. Nggak saya pernah mengajarkan mereka untuk hal-hal yang tidak baik. Ya. Sampai sekarang marga di belakang nama mereka berempat masih marga dari suami ya. 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 Ya kita tetap bawa dalam doa. Terus berdoa dan terus berdoa. Ya. Terus berdoa. Berpengharapan sama Tuhan. Ya. Paling utama. Wow. Tidak ada yang mustahil ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sampai akhirnya juga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Seandainya Tuhan Yesus pulihkan pernikahan itu, itu mau kan berdamai? Berdamai dengan caranya saat itu. Intinya itu mau kan bersatu kembali dari itu ya sendiri? Iya. Dari dulu juga saya iya sebenarnya. Wow. Dari dulu saya cuma minta saya melihat etikat baik dan perubahan yang baik. Ya. Walaupun tidak ada perubahan yang baik silahkan saja. Ya. Ya. Berarti saya tetap kekak dengan pernikahan saya. Rasa yang salah pada awalnya saya harus terima. Ya. Dan kalau Tuhan perbaikin kembali, itu adalah berkat yang luar biasa bagi saya. Iya. Wow. Terima kasih kesaksiannya itu Marisa. Untuk laiku dimanapun kau berada. Aku mau menyampaikan, itu Marisa sampai saat ini masih sendiri. Tidak menikah yang kedua kali. Dia menunggu laik. Segeralah pulang dan bersatulah kembali. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Biarlah lewat kesaksian Ito Marisa hari ini. Memberikan kekuatan, ya. Buat mungkin ada yang mengalami hal yang sama dengan Ito Marisa, ya. Ditinggalkan pasangan, ya. Sehingga harus berjuang demi anak-anak. Banting tulang demi anak-anak. Pasangan tidak ada komunikasi. Bahkan, apa ya. Tanggung jawab untuk membesarkan anak, mengirim uang sekolah dan lain-lain. Tidak ada. Kita belajar dari Ito Marisa yang berjuang sendiri tanpa mengeluh. Ya, hanya berharap kepada Tuhan. Aku percaya kalau kita berharap penuh sama Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu. Tidak akan pernah kita minta-minta, ya. Apalagi kekurangan makan, kekurangan minum. Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari. Bagi Bapak, Ibu, teman-teman yang mau menabur untuk podcast Kana ini. Bapak, Ibu boleh menabur dengan cara membeli kaos-kaos rohani kami, ya. Linknya ada di deskripsi. Deskripsi video ini, ya. Linknya ada di deskripsi daripada video ini. Atau Bapak, Ibu, teman-teman bisa menabur melalui nomor rekening yang tertera di layar bawah ini, ya. Mari kita sama-sama mendukung podcast ini agar lewat podcast ini banyak pernikahan yang dipulihkan. Mari kita dukung sama-sama agar lewat podcast ini semakin banyak orang Kristen mengerti dasar-dasar pernikahan Kristen. Bukan cuma sekedar menikah secara Kristen, tetapi mengerti dasar-dasar pernikahan Kristen. Apa yang Tuhan sudah persatukan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali apapun alasannya. Kalau sudah diberkati, tidak bisa mundur. Dan aku mau kasih tahu, dalam pernikahan Kristen tidak ada mantan suami, mantan istri. Yang ada mendiam suami atau mendiam istri. Selama salah satu diantara kalian belum mati, kalian adalah suami istri di hadapan Tuhan. Akta ceraimu tidak berlaku di hadapan Tuhan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.